Hai selamat pagi teman-teman pagi ini saya akan mencoba memasukkan beberapa anggrek bulan lagi ke dalam pot tempurung atau batok yang berlubang empat ini yang pasti yang harus kita siapkan adalah anggrek-anggrek atau tanaman yang menjuntai atau yang berdu kemudian ada tiga karena lubangnya tiga kemudian ada tempurung itu sendiri kemudian untuk medianya ini saya siapkan pakis sabut danarang atau pak sar kemudian nanti yang pertama kita masukkan ke dalam tempurung adalah medianya dulu di bagian bawah ya sekitar rata dengan lubang bagian bawah kemudian nanti dimasukkan pelan-pelan tiga anggrek ini setelah itu dimasuki lagi media dari atas sekaligus untuk menekan untuk menekan akar sehingga tidak bergerak ya untuk menekan akar sehingga tidak bergerak Hai nah ini sudah saya masukkan tanamannya ke dalam tempurung ya pastikan bahwa akar-akar satu tidak semua dimasukkan ke dalam lubang tempurung ya akarnya ada yang di luar karena untuk mempermudah si akar untuk tumbuh di luar sekaligus kalau untuk menerima siraman dan sebagainya setelah itu tinggal kita masuki media-media yang pak sar tadi pakai sabut arang kita masukkan jangan terlalu rapat yang renggang-renggang saja dengan harapan sirkulasi pernapasan di dalam akar ini bisa bagus sehingga bertumbuhnya dengan baik mengapa ada empat lubang karena lubang di atas ini biasanya kalau saya saya gunakan untuk mempermudah penyiraman terhadap anggrek-anggrek yang ada di dalam tempurung setelah nanti sempurna beres ini sudah saya ikat dengan tali jadi maka tanaman ini sudah siap untuk kita gantung ya keunikan dari tempurung ini adalah karena bergantung jadi kalau kena angin atau kita singgol dia bisa bergerak bisa berputar bisa bergoyang-goyang demikian teman-teman sudah saya sampaikan pengalaman saya untuk menanam anggrek khususnya anggrek bulan atau anggrek yang berdu ini bisa jenis bulan bisa jenis apilum anusmum ya semua bagus disitu katelia juga bagus kalau dendro kelihatannya kurang karena dendro cenderung batangnya tinggi dan ke atas demikian yang saya sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih selamat pagi semoga kita sehat semua